Halo teman-teman baru lagi guys Ya welcome to Simple Sport Little Grass Oke guys hari ini kita akan main lagi Dan kali ini kita punya RC Sport Bike kelas hobi Oke guys kita mulai dari boxnya dulu Di sini ada RC Sport Bike Dengan merek Crate Jo Crate Toys Ya saya gak tau ini merek apa Crate Toys Tapi ini RC Bike yang kelas hobi guys Karena dia memang 2 roda Beda dengan RC Bike kita kemarin Yang ada roda bantunya Seperti sepeda anak kecil Kali ini RC yang benar-benar jalan dengan 2 roda guys Tipe adalah Allegro Radio Control Motorcycle Series guys Di sini ada untuk umur 8 tahun ke atas RTR Ready To Race Biasanya Ready To Run Ini Ready To Race Dan kemudian Bagian bawah di sini ada pilihan warna merah dan warna hijau Mungkin ini Ducati dan Kawasaki guys Oke guys kita lihat bagian belakangnya Di bagian belakangnya di sini ada gambar pembalap guys Ini sepertinya plesetan dari angka 26 Yaitu Dani Pedrosa Dengan helmnya biasanya Array Dan ini adalah Arak guys Untuk Mabuk Oke guys langsung aja guys Di sini udah frekuensinya 2,4 GHz USB charger Dan ya sepertinya itu aja guys Oke guys kalau gitu langsung aja kita unboxing Let's go Let's go Nah oke guys yang kita dapat di dalam boxnya Yang pertama kita dapat manual booknya guys Nah di sini ada manual booknya Algero RC electric power motorcycle Ada gambar cara melepaskan RC dari box Kemudian di sini ada cara-cara Kemudian di sini ada keterangan-keterangan Cara operasionalan dari remote dan RC nya guys Wah di sini ada bahasa Cina nya guys Oke guys Next kemudian kita dapat USB charger dan baterainya guys Nah ini kita dapat baterainya Kecil banget guys Ini gak ada tulisan Tapi feeling saya ini ukurannya 250mA dan 1V 3,7V Aduh 1V 1 cell 3,7V Nah begitu Kemudian kita dapat USB charger yang comel ini guys Dan kita dapat obeng Kemudian kita dapat Transmitter nya Ini remote nya keren guys Ini remote nya seperti RC Strongwind ya guys Kalau kalian tau itu RC jadul juga Dan kita dapat RC motorcycle Beserta pedok nya guys Karena dia memang 2 roda Nah kayak motor asli guys Kalau gak pake pedok Dia gak bisa tegak Keren banget guys ini Wuhh cakep banget guys Warna hijau Dan nomor nya 26 Kita mulai dari RC nya dulu Nah di sini ada RC motorcycle Kelas hobi Ya di sini bobotnya cukup berat guys Untuk RC sekecil ini Dan terbukti di sini Sepertinya RC nya gak main-main guys Oke di sini kita lihat Dia berwarna hijau Dan bodinya itu full plastik ya guys Full plastik Dan untuk tampilannya mengadopsi MotoGP style Karena memang dari bentuk motor Ini buritan dan tangki nya sejajar Itu kan tipikal motor balap banget guys Lalu di sini dia ada ban karet Depan dan belakang Wah beda ukuran guys Seperti motor aslinya guys Belakang lebih lebar daripada ban depan Kemudian dia menggunakan double disc guys Memang seperti motor MotoGP Keren banget Dan ada suspensinya guys Wuhh keren guys Nih kalian bisa lihat Di sini ada suspensinya Memang di dalam tabung sok nya guys Ini serius banget orang yang membuat RC ini Kemudian di sini kita juga lihat Ban belakangnya ini karet Dan di sini ada gear Tapi di sini ada juga seperti rantai guys Tapi bahannya itu karet Dan di tengahnya ini bisa mutar velek nya Ini tujuannya untuk efek suara dari motornya guys Agar menambah kesan realistisnya Nah di sini kemana ada kenal pot nya Ya kenal pot nya ini mirip seperti SC project nya Mark Marques Dan ya itu aja guys Kalau kalian bertanya ini besi untuk apa Ini besi untuk menompang Agar ketika belok kita gak over kali di cornering nya guys Karena kalau kita terlalu rendah Gak ada ini guys Otomatis dia bakal kebalik Seperti kita berkendara motor aslinya guys Keren banget Oke di sini untuk belakang juga ada suspensi ya guys Nah itu keliatan ada pair nya di tengah Sweet on off di sini Dan tempat baterai nya di sini guys Nah tempat baterai ini ada baut Kita buka dulu Nah di sini ada tempat baterai nya guys Ya cukup dalam guys Oh iya baterai nya kita charge dulu ya guys Nanti ketika kita coba kita bisa langsung main Oke ini dicolokkan ke sini Lalu ini ke USB port Atau adapter HP Oke guys untuk sistematis berbeloknya Ini sama seperti motor asli ya guys Jadi disini Nah beloknya sama seperti motor asli Cakep banget guys Ini desainnya benar-benar serius Seperti motor aslinya guys Ini kenapa dia memang di kelas hobi Saya letakkan Memang mungkin dari segi harga Tidak semahal RC-RC kelas hobi Tapi ini adalah salah satu RC bike terbaik Yang pernah Oh iya guys Ngomong-ngomong Ini RC Udah Fintech ya guys Udah langka banget Gak ada jual barunya Saya dapat Ini barang NOS New All Stock Oh barang baru Tapi stok lama guys Kebetulan kita dapat Dan kondisinya kemarin Junk Bermasalah di baterai Tapi sudah kita perbaiki Dan bisa kembali normal lagi guys Cakep banget Kita bisa dapat RC langkah Seperti ini guys Next kemudian Yang kita bahas adalah Remote-nya guys Nah disini Remote-nya kecil Tapi cukup untuk Digrip Enak banget Disini remote-nya Mirip seperti RC Strongwind Dulu saya pernah punya RC Drip Strongwind Kecil Tapi cukup berat Bobotnya guys Disini remote-nya Cukup komplit guys Walaupun kecil seperti ini Disini ada Staring trim 2,4 GHz Ya walaupun Staring-nya ini Masih cetek-cetek Nah itu Nandakan dia Masih quick drive Tapi untuk Turtle-nya ini Udah Proposional guys Keren banget Dan disini Ada trimming guys Nah disini Ada trimming-nya Trimming-nya disini ya guys Untuk RC sekelas Ini ada trimming Itu keren guys Dan ada Dua mode Di slow dan fast Bisa di change Oke Sweet on-off disini Dan disini Ada indikator lampu Dan dia menggunakan Dua baterai ukuran A2 guys Oke Untuk spesial dari Remote ini adalah Remote ini bisa dilepas guys Bisa dilepas Kemudian yang ini kita lepas Ini pindah kesini guys Dan ini pindah kesini Nah Bisa berpindah guys Staring-nya Tujuannya untuk apa? Untuk orang yang bermain Kidal Nah seperti ini Biasakan orang main Begini ya guys Tapi kalau orang Kidal kan otomatis Staring-nya di kiri Keren banget guys Baru kali ini Saya melihat RC sekelas ini Yang bisa Mengganti Staring Dari remote-nya Ke kiri Dan ke kanan Memang di RC yang Kelas mahal Ada juga remote Yang bisa Ganti dari Staring-nya guys Tapi ini untuk RC sekelas ini Bisa ganti Staring itu Salah satu fitur Yang cukup diperhitungkan Oleh pembuatnya guys Cakep banget Saya approve Untuk remote ini Oke guys Gimana kalau kita Coba sedikit Ini baterai Remote-nya Kemudian Baterai RC-nya Kita pasang dulu Guys Di baterai Remote-nya Oh ini Gak ada bautnya Guys Iyalah Kita lupa Cara teknik Pemasangan Baterai Nah Setelah Baterainya Terpasang Kita tutup Kembali Oke Kita pasang Di baterai RC-nya Guys Ini Baterainya Naik duluan Karena Dia space Kedalamnya Cukup luas Baru Kita colokin Oke Kemudian Kita nyalakan Remote-nya Guys Oke Flashing Mencari sinyal Dan RC-nya Guys Oh Ada lampu Dalamnya Guys Oh Kalian bisa dengar Suaranya Guys Ini adalah Suara Efek Yang diciptakan Dari karet Yang menarik Besi Pemberat Di Velek Kita coba Oke Kita coba Belok Oke Beloknya Gak begitu Kuat Ya Guys Karena Memang Dia RC Motor Kalau Terlalu Kuat Takutnya Dia Low Side Kecerakaan Kemudian Kita coba Di Slow-nya Mode slow Oh Laju juga Mode fast Oh Lebih kencang lagi Ternyata Guys Kita coba Trimming-nya Guys Oh Ternyata Ini Trimming Dari Tartal-nya Guys Bukan Trimming Dari Staring-nya Oke Saya maaf Karena Disini Staring-nya Masih Quick-drive Aduh Ribut Bener Ini Kita Matikan Dulu Wow Efek Mesinnya Keren Guys Oke Guys Ternyata Disini Trimming-nya Itu Untuk Turtle Bukan Untuk Di Staring-nya Karena Staring-nya Ini Quick-drive Jadi Dia Gak Bisa Di Trimming Sorry Saya Baru Tahu Juga Oke Guys Kalau Gitu Langsung Aja Gimana Kalau Kita Coba Ke Lapangan Let's Go Oke Guys Kita Coba RC-nya Let's Ada Suara Mesinnya Guys Oke Let's Go Stabil Teman-teman Supaya Propos attitudes Inibar Morda Inibar Inbarn Inibar Max Bi Hai 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 Hehehe Eh, bincang eh Oh, hilang, sabi loh guys Oh, matisah Oh, Rosh is down Ros is down Rosh is down Eh, what's up It's so finished Oh, matisah oke guys untuk first impression nya ini super stabil jadi kalian jangan takut dia gak bisa jalan 2 roda karena ini kita lihat dia udah 2 roda sendiri jalan guys nah tuh stabil banget salut saya sama insinyur yang menciptakan mainan seperti ini kecil tapi ini serius orang buatnya ini dan asik banget guys untuk kecepatannya juga ini cukup kencang guys kita coba ini akselerasi fall oke nah super stabil guys ini udah semi propo ya guys jadi gas nya itu enggak yang quick drive jadi kita bisa santai dan kita bisa gas fall kebut wuhh standing guys wuhh asik guys sayangnya ini kita mainnya di aspal guys kalau kita mainnya di jalan yang lebih mulus asiknya gak bakalan standing-standing gitu guys dia bakal lebih stabil seperti MotoGP adeh ma asik banget git harus nyobain dit kalau jalan lurus kalau jalan lurus jangan gas fall gas stabil nah tuh nah dekat apa sih ini abang ateknya itu kan wihihih keren dit Nah itu tadi guys Performa yang udah kita coba di lapangan Kita kembali ke studio Nah itu tadi performa Dari RC yang satu ini Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya Menurut saya RC yang satu ini Cakep banget guys Dan saya sangat salut dengan penciptanya guys Karena RC ini sangat balance Ketika kita gag dia langsung lurus Tanpa khawatir dia jatuh ke kiri ke kanan Dan untuk berbeloknya memang sedikit Seperti motor balap beneran guys Kemudian disini untuk top speednya Kencang banget guys Dan saya sangat menikmati permainannya tadi di lapangan Sayangnya kita tidak dapat arena yang lebih mulus Karena kalau arena yang lebih mulus Otomatis RC ini bakal lebih kencang Dan mainnya lebih seru lagi guys Nah buat kalian yang juga kepingin ini RC Sayangnya RC ini udah gak dijual lagi Tapi saya ada dapat iklan lamanya Dan harganya adalah segini guys Oke guys segitu dulu video kita kali ini Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa kalian subscribe channel saya Like dan komen Lalu bunyikan juga loncengnya Agar kalian tau kalau setiap minggu kita bakal main RC lagi Thanks for watching Saksikan terus Simple Sport Little Geras Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax